guys sekarang kita akan belajar bagaimana share project Android Studio yang telah kita buat ke dalam akun GitHub kita caranya gampang guys kalau di Android Studio tinggal klik bcs kemudian import to version control kemudian share project on GitHub klik kita login kalau belum login maka akan disuruh login kalau salah maka akan tulisannya incorrect credential request refund 401 nah kalau berhasil kali ini guys kemudian kita kasih deskripsi latihan versi itu yuk kita kalau misalkan kalian mau private project kalian tinggal klik ini maka orang lain tidak akan dapat mencari project kalian kita di kita sedangkan kita public kita kosongi saja ribetnya kemudian kita share kita tunggu sampai creating GitHub repository selesai kita tunggu saja Oh file untuk create GitHub repository ini urbano host api GitHub Kenapa nih kita set aja apa yang terjadi dulu cek ayo cek nah sini apa yang nanti kalau misalkan nanti kalau misalkan berhasil maka dia akan masuk ke sini guys bentar guys kita coba lagi kecs kemudian import share 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 nah nah ini guys kalau berhasil kita harus menentang semua kalau misalkan ada shortcoder yang tidak ingin kita masukkan ke kita, kita tinggal dilangkat aja centangnya, seperti ini guys, kemudian kita X kita tunggu push to GitHub master, kita tunggu ya guys ayo ayo ayo, kita tunggu, sabar ya guys, sudah lama nah, jika sukses, maka akan muncul top up sukses search project on GitHub nah, sekarang kita cek di GitHub, apakah project tersebut sudah berada di GitHub atau belum yuk kita cek, let's go dada belum, oh udah ada ini, kita klik saja nah, ini guys, udah ada disini guys, kalau gak ini, enggak, add rene kita coba, file saja nah, ini guys kalau klik ya guys, kalau misalkan privat, tadi privatnya di centang ini, ini udah masuk guys, ini saya pakai auto tree guys, bisa di search dan menambahkan auto tree di mozilla atau di Chrome, bisa di search sendiri untuk memudahkan kita dalam navigasi ketika melihat shortcoder di GitHub kita pakai ini guys, ini sama seperti kayak di understudio kan guys nah, kayak gini guys ini GitHub saya guys nah udah banget guys, jadi 51 kita kembali lagi kesini guys, gimana kalau kita mau update update, ya tinggal pakai ini ya guys, misalkan saya mau nge-lock nih log d ini ini, terus kita ngasih tes, tes saja, ini, tes apakah di dalam student datanya berhasil di log atau tidak kita dapat mengetesnya lewat log tinggal log tinggal log tt tes koma apa yang mau di test oh student datanya ada tidak tipenya apa sih, tipenya tipenya string bagi to string ini guys kemudian bagaimana cara melihatnya apakah datanya ada atau tidak tinggal dirang kemudian kita pergi dolom c kita lihat datanya lihat lihat ini data ini data yang dari array kita berhasil log kini guys, ini data ini kan ada tulisan atas kalau dikatakan saya pakai string test kini nah, ini gimana kalau merapikan kode dtla dtl altl maka akan rapi gimana kalau misalkan project kita sudah ada perubahan nih perubahan apa aja sih ya keserah sih kalau mau perubahan banyak atau sedikit cuma nambahin log aja itu sudah ada perubahan guys lalu gimana cara kita upload ke GitHub tinggal kita klik saja bcs kemudian commit kalau tadi kan ini guys import introversion control share ini untuk nge-share project pertama kali jika kita mau update tinggal kita klik commit saja kita tunggu nah, yang perubahannya ada di mana guys oh ada di sini oh ini kemudian untuk kalau misalkan kita kolaborasi agar teman kita tahu apa perubahan yang kita buat maka kita harus menambahkan commit mistake itu seperti gaya komunikasi antar developer misalkan menambahkan itu berarti kan menambahkan log ya guys kita kasih log oke kayak gini guys dah setelah kita memberikan message atau deskripsi dari perubahan yang telah kita buat kita commit saja guys klik tapi jangan langsung commit ya guys nanti gak ke update klik di bagian spinner maka akan ada tulisan commit and push dan print page kita pilih saja yang commit and push nah kita tunggu nah ini muncul lagi ini kita klik push push kita tunggu sampai muncul oh ada push protect brain master with reject remote thing need to be merge form update kita merge merge matching updating nah kita tunggu agak lama guys koneksinya guys nah ini push sukses pull berapa yang di push oh ada 2 push 2 dan itu origin master kemudian kita klik di digitar apakah ada perubahan yang telah kita buat tadi sudah kita cek saja di bagian apa tadi student adapter berarti kita ngeceknya di student adapter kalau pakai ototree lebih enak ngecek lalu kita harus klik satu persatu disini tinggal klik disini kanan terus cari student adapter nah tadi lognya gimana guys oh yang ini sudah terupdate berarti guys terus tadi kita menambahkan yang namanya besides kan tadi kayak semacam pesan apa yang kita buat perubahan di dalam proyek kita yo yang ini 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 guys oh gimana ini bentar 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 oh nah ini guys medkit timot tracking friends origin master ini guys nah ini guys kita bisa lihat apa yang kita lakukan baik kita ngepul kita kita nge-set ataupun menambahkan update nah ini tadi saya menambahkan log jadi kelihatan aktifitas saya kelihatan guys udah push gimana kalau teman kita yang satu proyek sebagai kolaborator menambahkan update dari proyek kita misalkan kita ngepul teman kita ngepul lalu lalu dia menambahkan kode lalu ditomit lagi ke data tersebut bagaimana kita bisa mendapatkan kode dari teman kita untuk kita tambahkan atau kita lanjutkan codingnya ya kita tinggal bcs kemudian git kemudian pull jika ini jika ada perubahan di hidup yang disini belum ada maka dia akan memperbarui menambahkan apa yang sudah teman kita buat jika tidak ada maka tidak ada perubahan sama sekali disini karena di hidup tidak ada kolaborator project yang menambahkan coding untuk kita pull jadi kosong guys kita bisa lihat disini lv update jadi semua update itu caranya untuk mengambil kalau kalau misalkan update kalau misalkan kita mengambil dan kita pakai tadi pull sudah paham kan kalau misalkan kita tidak pakai pcs nih ya kita pakai terminal itu lebih kurang efisien kalau misalkan dari android sendiri sudah kita masih pakai terminal harus coding lagi misalkan kurang maksimal kurang maksimal kalau misalkan pakai pcs lebih maksimal karena lebih enak kan kita enak harus buat repository dulu kayak gini ini kalau misalkan terminal kalau mau tahu kita repository kemudian new nah kak ini kemudian repositorynya apa misalkan latihan ini deskripsinya apa misalkan test kak ini nah ini kita public misalkan klik repository nah nanti akan muncul kayak ini kode sh sama hbtps nah link ini yang akan kita gunakan di dalam terminal kan lebih repot kalau misalkan pakai pcs kita tidak perlu kayak gini dia sudah diguarkan langsung jadi ini kalau misalkan pakai terminal kita harus ini gini di apa yang kita tambahkan sih terus commit commit first code itu kayak tadi message yang deskripsinya gitu loh guys deskripsinya terus kemudian masih di remote at origin origin kita masukkan linknya tadi yang ini kemudian masih kita get push origin master jika kita belum pernah apa login tidak maka kita akan disubuhkan dengan tampilan login jika gagal maka kita harus mengulang lagi good push origin master nanti akan muncul login kita masukkan username atau email kemudian password nah kalau benar maka dia akan loading menggubus itu 100% jika sudah 100% maka project kita sudah berhasil upload di kita tinggal di cek saja itu guys kita kalau commit di terminal juga lebih kurang efisien sih ini disini cuma komentar lagi disini harus mengetik 101 kan lama lebih nyaman gimana ya terserah orangnya mau pakai VGS atau terminal terserah cuma anda sendiri sudah menyediakan cara yang lebih praktis itu guys cukup ya guys cukup sekian dari saya terima kasih tunggu tutorial berikutnya jangan lupa subscribe dan like terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati